Mantan penantang gelar, Steben Thompson, meyakini jika dia harus memenangkan pertarungannya melawan petarung Rachmanov untuk segera ketembakan gelar. Sementara Rachmanov yang masih belum terkalahkan dengan semua kemenangan Phoenix-nya, telah sangat mendekati tembakan gelar jika kembali menyelesaikan Thompson. Saya tidak mempunyai ketubu, saya tidak mempunyai ketubu, saya tidak mempunyai ketubu. Oh, yeah, baby. You're going to have to survive, don't you? Let's get it off! I'm ready today, tomorrow, once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I'm intimidated by nobody. Steben Thompson ternyata masih ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk menjadi juara UFC. Yang dijelaskannya ketika dalam acara Media Day UFC 296. Namun ini adalah pernyataan yang memang harus dibuktikan dengan sepenuhnya. Mengingat lawan yang berikutnya adalah seorang petarung yang belum terkalahkan. Dan semua kemenangannya diraih melalui penyelesaian. Meski melawan petarung yang hingga saat ini masih terkategorikan sempurna, Thompson tampaknya tetap semangat. Yang dijelaskannya pada hari Media Day UFC 296 kemarin dengan mengatakan. He's ranked No. 5 dan mereka bilang bahwa dia adalah seorang yang akan dikatakan. So, when I got the call to fight somebody who's in the top 5, I thought it was great. And who better to prove myself and show the UFC and the world that I'm ready for a title shot, another title run, than against Shavkar Rakhmanov. So, now's the time to do it. Against a heavy hitter, and I think the guy's like a 100% finish rate or something like that. I think his record says it alone. I mean, he's undefeated. He's finished everybody that he's fought. I think he's only had 5 fights in the UFC, but he's beat everybody. I think he's, I feel like his toughest opponent was Jeff Neal, which was, you know, we both fought against him. He ended up finishing him, I didn't. So, that's obviously something to look at, but I think he's definitely one of the top, probably one of the toughest guys in division right now. Ini adalah pernyataan yang valid mengingat karir Rakhmanov yang mengesankan hingga saat ini. Petarung Kajakstan berusia 29 tahun ini tidak terkalahkan dalam karir MMA-nya dengan rekor 17-0. Termasuk 5 penampilan pertamanya di UFC. Rakhmanov tidak hanya tak terkalahkan. Ia juga memiliki tingkat penyelesaian 100% dengan 9 submission dan 8 KU. Karena alasan inilah Rakhmanov berada di peringkat kelima dalam peringkat kelas Wiltero-Webcy saat ini. Dan telah dianggap banyak orang untuk menjadi juara UFC di masa depan. Terlebih lagi jika pertarungan Rakhmanov melawan Thompson juga akan berbuah kemenangan dengan penyelesaian, bisa-bisa Dana White sudah tidak sabar lagi untuk menantikan Nomad bertarung dalam perebutan gelar. Kemenangan bagi bintang baru yang belum terkalahkan ini akan menjadi kemenangan yang ke-18. Dan idealnya, ia akan mengincar penyelesaian. Jika kenyataan tersebut terwujud, Rakhmanov berharap bisa melampaui pesaing utamanya Belal Muhammad dalam perebutan gelar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan dari ungkapan keduanya di acara Media Day UFC 296 kemarin, Thompson mengakui karir sempurna dari petarung Kajakstan itu. Dan meskipun Thompson memiliki bekal karate yang mumpuni, namun paling tidak dari semua pertarungan Nomad yang berakhir dengan penyelesaian, bisa menjadi ancaman yang nyata. Dan kemudian Safkat yang merasa yakin mampu melewati Thompson dari seorang petarung yang memiliki kelincahan pergerakan kakinya, akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih penyelesaian agar semakin dekat dengan perebutan gelar. Nah bagi kalian, siapakah diantara kedua pesaing ini yang akhirnya mampu mengangkat tangannya di UFC 296? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.